Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tukang donat Dari parung Youtuber terdua Di semesta Meskipun saya tuang donat Saya sedang membuat masjid 6 syuhada Pesantren Tafis Al-Quran Al-Jurali Di atas tanah wakaf 120 meter Inilah mungkin masjid 6 syuhada yang paling kecil Di semesta Karena wakafnya 120 meter Dari Wakaf mewakifnya Bapak Haji Parama Artapogor, silahkan ya Rasulullah mengingatkan siapa Yang membangun masjid Maka Allah pasti membangunkan Sebuah rumah Di surga, dan sudah kita mulai 8 Agustus Di tanggal 2 Agustus Tahun 2021 dan sekarang Sudah mencapai hari kerja yang ke 89 Hari Ya sesuai dengan ini ya Dana yang masuk Kita mulai waktu itu Tanggal 2 Agustus Dari Senin dengan dana 750 ribu Rupiah Sekarang sudah Memancangkan tiang 4 meter Karena untuk 2 lantai Sudah Tiang ke 7 ya Silahkan yang mau Mendonasikan Hartanya Dan amal jariah Dikirim ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia Nomor 1012 6567 8 1 Atau ke BCA ya 700 511 6821 Dan dikonfirmasikan Ke WA kami pribadi Yaitu 08 12 12-12-00 6-1-4-5 Dan saya sekarang akan mereaksi Orang yang paling pandai Di Indonesia Yang masyur Yaitu Rocky Gerung Kita lihat Dia bicara apa Oke Rocky kita mulai Hari ini Hari selesai Mudah-mudahan saya Sering gak Sering gak salah sebut Hari Sering sekali Saya salah sebut Tanggal 15 15 Februari 2022 Ada beberapa peristiwa Yang saya kira Mungkin akan banyak Mendapat sorotan Dan media Hari ini adalah Sidang perdana Dari Dari Ferdinand Putahayan Gitu ini berkaitan Dengan budaran kebencian Terus Nah sebenarnya Yang begini-begini Ini yang kita sebut Sebenarnya Kita sebut sebagai apa ya Ini noise ya Sebenarnya Dari hal-hal yang Mesti kita Yang harus kita suarakan Kan voice tadi ya Tentang alam Tentang apa gitu ya Dan Dan kasusnya Noise-noise ini Akan bertambah terus Karena saya dengar juga Ada persatuan Dalam Yang melaporkan Ustadz Khalid Basalamah Karena katanya Dia menghina Wayang Dan sebagainya Sebenarnya gini-gini Ini membuat bangsa kita Gak produktif ya Sebenarnya Benar-benar Lapor polisi Merasa terhina Itu Sekarang ini siapa Persatuan Dalam Sakit hati Laporkan Ustadz Khalid Basalamah Ke polisi Gara-gara cerama Soal Wayang Haram Coba Kayaknya Gak ada kerjaan lain Kita tuh sebenarnya Yang harusnya Saling menahan diri Dan saling hati-hati Dalam bicara Tapi ya terus Gak harus selesai Di tangan polisi Ini yang sejak awal Kita selalu soroti Bahwa hal-hal Semacam begini Ini menjadi problem Yang serius Dan kita akan Terus-menerus Hanya disibukkan Dengan voice-voice Dengan noise Bukan voice Ya Keadaan kita Itu Seperti Kehilangan Kemampuan Untuk saling Mengapresiasi Perbedaan Kalau Masyarakat sivil Kasih kritik Lalu istan Langsung Reaksi Keras Padahal hal yang Standar Yaitu Orang berkomentar Pada peristiwa politik Demikian juga Sedalam macam Ujaran itu Akhirnya Mesti Dihat-hatikan Karena nanti Disebut Ujaran Kebencian Jadi Poinnya Dari Rocky Krung Dia Highlight Menggarisbawahi Bahwa kita Sebenarnya Akhir-akhir ini Kehilangan Sebagai bangsa Kehilangan Kemampuan Untuk menghargai Perspektif Yang berbeda Maksudnya Pandangan-pandangan Yang berbeda Terhadap Satu masalah Yang sama Itu sebenarnya Kan sebuah Kenistrayaan Dalam kehidupan Tapi kemudian Kira-kira Kelompok-kelompok Tertutu Saling mengintip Kelemahan Masing-masing Dan kemudian Melaporkannya Ke polisi Dan ini Satu Gejala Yang disebut Oleh Rocky Krung Sebagai Kita kehilangan Kemampuan Untuk menghargai Perbedaan Pendapat Hal yang Dulu Pernah Dideteksi oleh Para ahli komunikasi Sebagai upaya Untuk pengendalian OPD Tapi kita Tidak tahu Apa sebetulnya Yang ada di Penang Kekuasaan Sehingga gagal Untuk memahami Bahwa bangsa ini Senang bertumbuh Justru dalam Keanekaragaman Dalam keragaman Jadi kalau Tiba-tiba Setiap kali Kita buka Headline Si ini Masuk persidangan pertama Munarman juga Mulai diadili Segala macam Bahkan Pada kasus Munarman Kemarin itu Ditemukan Fakta Bahwa Di Komputer Munarwan Berkebaran Istilah Khilafah Nah ini Memang Aneh ya Khilafah Itu khasanah Khosakata Yang dikenal Dalam dunia Islam Khilafah Tapi dalam Konteks Proses-proses Politik Indonesia Moderna Sekarang Di era Kekuasaan Sekarang Khilafah itu Menjadi sesuatu Yang Yang Dibenci Atau Seakan-akan Dia sangat Berbahaya Padahal itu Bagian yang Inherent Yang melekat Dalam dunia Islam Sekarang kita Diben Kata Khilafah Padahal itu Kata Biasa Jadi soalnya Kata itu Adalah Kejahatan Kalau saya Pernah pakai Isilah Khilafah Itu Rokigurung Menduka Kata Khilafah Seperti Sebuah Kata Yang Berisi Kejahatan Suatu Yang Jahat Padahal Ini Suatu Kekayaan Di dalam Dunia Islam Dan sudah Dikenal Berabad-abad Tetapi Dalam Konteks Indonesia Dalam Konteks Politik Sekarang Itu Seperti Sesuatu Yang Berbahaya Malah Kata Komunis Itu Seolah-olah Berbeda Atau Lebih Tidak Dimusui Kecuali Sekarang Khilafah Yang Dimusui Ini Memang Ada Islam Fobia Dibenak Beberapa Penguasa Kita Itu Berarti Saya Teroris Jadi Bagian-bagian Kemampuan Kita Mengargumentasikan Sesuatu Akhirnya Dibatasi oleh Sisi Bahasa Kita Sisi Bahasa Yang Dulu Disebut Oleh Juga George Orwell Yang Mengatakan Itu Yang Namanya New Speak Jadi Sesuatu Yang Dia Nyebut George Orwell Itu Kalau Nggak Salah Seorang Novelist Novelist Yang Menulis Novel Pada Tahun 1948 1948 Tapi Dia Menulis Novel Itu Dibalik Jadi 1984 George Orwell Itu Saya Pernah Baca Terkenal Itu Nanti Silahkan Penonton Memuka George Orwell Satu Pikiran-pikiran Yang Penuh Dengan Satiri Bisa Untuk Menjelaskan Keadaan Indonesia Kita Sekarang Jadi Atur Sepikan Lupa Sehingga Orang Akan Dijepat Melalui Newspeak Itu Yang Sekarang Kita Sebut Sebagai Ujaran Kebencian Jadi Hal-hal Mendasar Pada Bangsa Ini Yaitu Kemampuan Untuk Saling Menghadai Dengan Bahasa Itu Justru Dihalangi Sehingga Nanti Ada Orang Marah-marah Terus Karena Ini Para Pengkritik Bahasanya Nggak Sopan Ya Dalam Politik Sopan Santun Itu Artinya Kemunafikan Karena Kita Mesti Kritik Di Dalam Politik Orang Yang Lebih Kita Hormati Masa Dalam Aku Lagi Rekaman Mas Suara Buat Bangu Jang Las Ya Jadi Saya Terkejut Juga Ternyata Politik Nggak Usah Sopan Santun Masa Politik Sopan Santun Sopan Santun Itu Kalau Dengan Sahabat Dengan Keluarga Dengan Orang Tua Itu Perlu Ada Sopan Santun Kalau Dalam Politik Kalau Sopan Santun Banyak Yang Memang Bisa Disembunyikan Biasanya Koruptor Koruptor Itu Bahasanya Halus Dan Sopan Dan Santun Tapi Nyolok Uang Rakyat Dia Pakai Dasi Harum Dendi Dan Kelihatan Begitu Terhormat Di mata Publik Dan Bahasanya Itu Kalau Di depan Kamera Dia Sangat Tertata Dan Senyum Sebagai Politisi Tapi Akhirnya Politisi Isu Itu Berakhir Disuka Miskin Oke Kita Teruskan Lagi Soal Voice The Noise Tadi Kemarin Misalnya Lewat akun Instagramnya YLBHI Memposting Sebuah Foto Itu Mensejajarkan Antara Pak Jokowi Dengan Pak Harto Dan ini Katanya Bukan YLBHI Yang membuat YLBHI Meripost Lagi Dan Kemudian Ini Ditanggapi Oleh Staff KSP Alimuhtar Ngabalin Halo Alimuhtar Ngabalin Kemana Saja Dikau Selama Ini Kok Gak Pernah Muncul Di Media Aku Rindu Dengan Ucapan Ucapanmu Yang Kadang Begitu Ngawur Dengan Yang Dia Menyatakan Jangan Asal Bunyi Kalau Komentar Dan Dia Menunjukkan Bahwa Luar Biasa Apa yang Dicapai Oleh Pak Jokowi Ia Bang Ali Dulu Begitu Memuja Prabowo Terus Begitu Memuja Si Anwar Sekarang Begitu Masuk Istana Begitu Memuja Pak Jokowi Dan Mengecam Yang Lain Ya Itulah Ya Bang Ali Muhtar Ngabalin Sekarang Kadang-kadang Hal-hal Semacam Ini Kritik Itu Masih Santai Sajalah Terlalu Baper Begitu Ketika Fahri Hamzah Wakil Ketua Umum Gelora Menyebut Soal Dia Menggunakan Kata Harmoko Kata Kata Pemerintah Bener Ya Bener Mungkin Saya menduga Ini Kaitanya Dengan Pak Mahfud MD Kaitanya Kalau Kami Bila Bahwa Aman Damai Di Wadah Ya Itu Berarti Aman Damai Walaupun Ada Bentrokan Ada Warga Ditangkap Tetap Aman Damai Apalagi Ada Yang Main Bilyar Dan 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 Ditangkap Soal Jangan Menyamuk An Harmoko Ini Tadi Saya Sebut Kembali George Orwell Yang Menulis Novel 1984 1984 Tapi Sebelum Itu Tahun 1945 Orwell Menulis Satire Jidulnya Animal Farm Namanya Animal Farm Kalau tidak salah Sudah pernah diterjemahkan Bahasa Indonesia Dulu Pernas Saya lihat di kompas Resensinya Animal Farm Karya George Orwell Artinya Peternakan Binatang Atau Diterjemahkan Republik Binatang Disitu Ada Toko Namanya Napoleon Napoleon Ini Babi Jantan Yang Menguasai Peternakan Itu Dan Menganggap Bahwa Seluruh Genda Dia Harus Dihudukan Lalu Ada Seekor Kuda Namanya Squiro Yang Selalu Mengatakan Apa Kata Napoleon Pasti Benar Pakai Dibilang Kawan Napoleon Selalu Benar Sampai Akhirnya Mereka Ngerti Bahwa Napoleon Ini Tegang Tipu Karena Dia Menguasai Aja Dan Lakukan Manipulasi Di dalam Bahasa Jadi Saya Mau Ingatkan Supaya Kita Baca Ulang Novel Animal Funk Ini Dan Ngebalin Juga Bisa Ikut Membaca Supaya Dia Tahu Bahwa Apa Yang Terjadi Di Istana Sudah Pernah Dikatirkan Oleh George Orwell Dari Tuhan Pag Timur Itu Berlangsung Terus Sampai Sekarang Jadi Roki Namanya Republik Apa tadi Animal Farm Republik Binatang Supaya Dia Bisa Membaca Keadaan Membaca Situasi Dan Dia Berada Ngapelin Berada Dalam Situasi Seperti Apa Di Istana Kalau Membaca Itu Jadi Membaca Novel George Orwell Yang Ditulis Yang Berjudul Animal Farm Itu Untuk Apa Ya Istilahnya Menjelaskan Keadaan Sekarang Itu Di Istana Yang Tadi Tokoh-tokohnya Adalah Para Hewan Dalam Novel Itu Pesannya Adalah Setiap Kali Ada Cek Cok Di Masyarakat Itu Artinya Ada Soal Kalau Ada Soal Diselesaikan Bukan Dengan Gala Lalu Menganggap LSM Ini Suaranya Tidak Beradab Segala Macam Atau Penuh Dengan Noise Padahal Istana Yang Bikin Noise Selalu Jadi Mungkin Sekali Ngapelin Buat Yang Belum Kenal Generasi Melenial Harmoko Itu Adalah Menteri Penerangan Di Jaman Pak Hartoy Yang Selalu Menjelaskan Kebijakan Hasil Keputusan Dapat Kabinet Termasuk Harga Bawang Harga Cabai Itu Dan Orang Kemudian Dulu Memplesetkan Karena Sebagian Ada Yang Begitu Bencinya Dengan Harmoko Itu Menjuluki Dia Memanjangkan Nama Dia Menjadi Hari 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 Omong Kosong Harmoko Dulu Begitu Dan Waktu Dia jadi Pimpinan DPR Ditekan Oleh Aktivis 98 Untuk Minta Presiden Soeharto Mundur Dan Dia terpaksa Mengumumkan Minta Sebagai Pimpinan DPR Bersama Timnya Supaya Harmoko Survivor Ditekan Oleh Artif 98 Yang Menggeruduk DPR Saya kira Biasa Soal Degar Demokrasi Yang Kita Sering Sebut Kalau Jaman Dulu Melalui Karikatur Sekarang Mem Bahkan Sekarang Lebih Maju Lagi Tiktok Banyak Sekali Orang Lakukan Semacam Itu Sebuah Apa Itu Sebuah Niscaya Ada Hanya Sia-sia Saja Kalau Kita Melungkang Semuanya Itu Ya Kelihatannya Kalau kita Baca Orwell Kelihatannya Yang disebut Orwellian Politics Memang Lagi Langsung Pengendalian Opini Istilah Baru Yang saya Dengar Orwellian Politik Satu Mungkin Yang dimaksud Adalah Satu Politik Yang Selalu Ingin Mengendalikan Opini Dikendalikan Dari Istana Pemujaan Pada Napoleon Yang digambarkan Sebagai Toko Otoriter Padahal Dia Sebetulnya Punya Ambisi Juga Untuk Menikmati Seluruh Kemewahan Kebinatangan Jadi Soal Soal Semacam Ini Kita Hanya Bisa Parodikan Sebetulnya Karena Kita Tahu Bahwa Ketidak Mampuan Berpikir Dalam Dan Berpikir Panjang Itu Menyebabkan Reaksi Reaksi Semacam Istana Itu Karena Semua Orang Tahu Yang Diterangkan Oleh Mahfud MP Itu Ngaco Karena Itu Seluruh LSM Kasih Kritik Pada Pak Mahfud Nah Mahfud Sendiri Diam Diam Deng 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 Tersinggung Dan Tentu Beliau Juga Tahu Bahwa Dia Salah Mahfud Sudah Nggak Mau Menonggol Di Pers Nanti Suatu Waktu Dia Nonggol Kemudian Ngerangin Lagi Bahwa Yang Diucapkan Itu Memang Ada Kesalahan Dan Kesalahan Itu Telah Mengeneng Sarakan Publik Saya Semangat Soal Itu Ini Pak Mahfud Lepas Dari Kritik Kritik Kita Terhadap Beliau Tapi Dalam Banyak Hal Beliau Cukup Fair Soal Kritik Kritik Dia Nggak Terlalu Baper Pernah Misalnya Saya Membaca Kata Dikritik Oleh Saedidu Salah Nanti Saya Akan Langsung Jewer Saja Lewat WA Asik Sebenarnya Bucanda Bucanda Semacam Ini Iya Biasa Kenal Baik Watak Mahfud MD Masih Aktivis Tahun 80-an Itu Jadi Beliau Sebetulnya Biasa Biasa Doang Itu Watak Mahfud Nanti Dia Bercanda Juga Akhirnya Walaupun Sesekali Wajahnya Tegang Tapi Hal Yang Kita Ingin Agar Supaya Orang Seperti Mahfud Itu Bikin Keseran Terus Menerus Nggak Soal Nanti Dia Berbaiki Juga Nah Dengan Sudara Ngabalin Ini Yang Jadi Sekedar Napoleon Ngabalin Disamakan Dengan Napoleon Dalam Novel George Aurel Tadi Napoleon Kan Nama Dari Babi Jantan Yang bersifat Autoritas Dan Juga Ingin Memiliki Ambisi Ambisi Duniawi Sendiri Ambisi Hewannya Sendiri Atau Bukan Napoleon Swero Yang selalu Bukan Napoleon Tapi Kuda Jantan Salah Jadi Saya Salah Jadi Dalam Novel Animal Farm Ini Animal Farm Ini Buku Yang Masuk 100 Buku Terbaik Dunia Jadi Dia Menyamakan Ngabalin Dengan Kuda Jantan Itu Yang Selalu Membenarkan Tindakan Tindakan Babi Jantan Yang Autoritas Di Animal Farm Tadi Republik Republik Hewan Boleh Pembaca Penonton Beli Bukunya George Orwell Animal Farm Sudah Terjemahkan Saya sudah Membaca Buku Itu Membaca Judulnya Dulu Peran Di Koran Kompas Waktu Saya Masih Remaja Dipikirkan Oleh Shor Orwell Jadi Sekali Lagi Kita Mau Ucapkan Selamat Tinggal Sebetulnya Pada Tata Bahasa You speak Itu Yang Biasanya Dipakai Untuk Mengendalikan Pikiran Nah Betul Tadi Bahkan Ditingkat TikTok Itu Kalau Sudara Ngabalin Punya Kemampuan Berpikir Agak Abstrak Ngabalin Kalau Ngabalin Punya Kemampuan Berpikir Agak Abstrak Itu Kemampuan Berpikir Yang Lebih Tinggi Mengerti Bagaimana Anak-anak Muda Itu Meledek Kekuasaan Ada Seorang Perempuan Yang Tiap Kali Datang Dengan Menunggu Kesalahan Pak Lufut Kesalahan Pak Mahfud Kesalahan Presiden Jokowi Lalu Tiktok Itu Hanya Versi Satu Satu Menit Orang Sudah Paham Maksudnya Tapi Dia Santai-santai Dan kita Terhibur Karena Ada Outlet Mungkin Sudah Terjadi Pemberontakan Seperti yang Terjadi Animal Farm Ya Oke Kenapa Kita Membicarakan Soal Itu Karena Saya Saya Bikir Kita Punya Kewajiban Dalam hal ini FNN Punya Kewajiban Untuk Mengembalikan Percakapan Publik Itu Tidak Lagi Yang 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 Bersiwat Noise Tapi Bersiwat Voice Apa Yang Menjadi Voice Sekarang Satu Ketidakadilan Yang Sedang Langsung Di Mana Kemudian Korupsi Dan Korupsi Dan Nepotism Yang Menjadi Mandat Jadi Hersu Beno Arif Mencoba Mengembalikan Misi Dari Forum News Network Untuk Mengembalikan Apa Noise Noise Apa Yang Ucapan Ucapan Yang Penuh Dengan Ujaran Kemencian Itu Kembali Ke Voice Apa Voice Korupsi Ketidakadilan Terakhir Subun Jadi Misinya Untuk Menjernihkan Kembali Ruang-ruang Publik Ke arah Percakapan Yang Lebih Bermutu Kira-kira Begitu Benar Enggak Siom Saya Mandat Diamanatkan Oleh MPR Selama Reformasi Jadi Menggunakan Istilah Sekarang Kita Jangan Gampang Sekali Dialihkan Dengan Pengalian Isu Orang Yang Selalu Menyebutkan Orang Selalu Bikiran Nanti Kalau Kalau Ada Satu Peristiwa Yang Sangat Genting Nanti Apalagi Yang Dimainkan Kita Mesti Mulai Memilah Mana Yang Menjadi Voice Mana Menjadi Noise Tidak Apa-apa Sekali-kali Kita Mengumentari Yang Noise Untuk Bersenang Tidak 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 Produksi Voice FNN Produksi Voice Jurnalis Jurnalis Kritis Terus Produksi Voice Karena Itu Balancing Terhadap Noise Yang Berupaya Untuk Mengaburkan Soal Sehingga Kepuasaan Bisa Meloloskan Ketiga Periode Itu Sebetulnya Yang terjadi Jadi Sebetulnya Masyarakat Sipil Itu Tidak Mungkin Luput Untuk Mengevaluasi Politik Nasional Karena Mereka Well Informed Terlatih Dalam Metodologi Mampu Menyusun Argumen Mampu Menyusun Argumen Terus Well Informed Civil Society Jadi Tidak Mungkin Teralihkan Oleh Isu Yang Tidak Mendasar Jadi Rogi Kurung Masih Yakin Dan Percaya Civil Society Bisa Mengawal Kekuasaan Sementara Yang Istana Itu Noise Itu Sentimen Melulu Jadi Kemampuan Istana Untuk Membaca Akal Pikiran Rakyat Itu Tidak Ada Karena Dia Sendiri Memang Dangkal Pikirannya Kalau Akalnya Bermutu Maka Jururuh Bicara Istana Ini Mesti Datang Dengan Voice Datang Dengan Kemampuan Untuk Mengabstraksikan Persoalan Ini Yang Ada Adalah Bahasanya Itu Itu Aja Kalian Memang Pembenci Kalian Penendam Kalian Munaf Jadi Tidak Ada Kemampuan Untuk Membuat Kalimat Jadi Bayangkan Untuk Berpikir Aja Tidak Bisa Apalagi Untuk Menghasilkan Masyarakat Yang Berpikir Ini Kritik Yang Poin Dari Rocky Krung Kritik Yang Tajam Terhadap Orang Istana Yang Tidak Memiliki Pengkalimatan Bahasa Yang Kaya Kecuali Hanya Memelakukan Stigmatisasi Apa Stigmatisasi Memberikan Cap Terhadap Orang Orang Yang Mengkritik Istana Dengan Bahasa Yang Berulang Dan Tidak Mempunyai Kemampuan Menjelaskan Secara Lebih Lanjut Tidak Mempunyai Kemampuan Abstraksi Bahasa Dari Rocky Krung Bahasanya Saya Mulai Kayak Rocky Krung Jadi LSM Akan Lanjut Dengan Bahasanya Sendiri Karena Bahasa LSM Terkait Dengan Opini Publik Internasional Yang Memang Melihat Bahwa Indonesia Ada Di dalam Kegalauan Secara Ekonomi Bahasa LSM Lembaga Suadai Masyarakat Itu Terkait Dengan Opini Publik Internasional Itu Poinnya Dan Dia Akan Melakukan Satu Semacam Kritik Kritik Terhadap Polisi Kebijakan Kebijakan Politik Pemerintah Mungkin Tambang Dan Lain Dengan Bahasa Yang Mereka Sudah Terbiasa Dengan Bahasa Bahasa Yang Selalu Melakukan Maintenance Distan Penjagaan Jarak Terhadap Kekuasaan Karena Kekuasaan Harus Selalu Dikontrol Supaya Tidak Merugikan Masyarakat Bank Dunia Setiap hari Memberi sinyal Bahwa Indonesia Ada dalam bahaya Karena Efek dari Covid itu Terhadap Global Chain Supply itu Masih panjang Jadi Harusnya Berhemat Jangan Buang-buang Uang Untuk Hal-hal Proyek-proyek Yang berjusuar Memang Dia Tidak Sebut Spesifik Ibu Kota Dan Negara Tapi Kan Itu Yang dimaksudkan Demikian Juga Kereta Cepat Yang hasil Penipuan Terhadap Jepang Jadi Semua itu Sepertinya Ada di Medium Masyarakat Kereta Cepat Hasil Penipuan Terhadap Jepang Karena Awalnya Memang itu Proyek Yang Digagas Atau Diteliti Atau Dilakukan Visibilis 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 Apa sih Sudi Kelayakan Oleh Jepang Dan Orang-orang Jepang Menganggap Itu Tidak Layak Untuk Dilanjutkan Kereta Cepat Dari Bandung Ke Jakarta Tapi Kemudian Cina Datang Tiongkok Datang Dengan Biaya Yang Lebih Murah Dan Menyimpulkan Kereta Itu Layak Dan Sekarang Ternyata Memang Tidak Layak Karena Kemudian Apa Namanya Big Event Point Pulang Mudah Selama 40 Tahun Dan Membengkak Berkali-kali Lipat Dari Yang Ditawarkan Jepang Dulu Tiongkok Membengkakkan Apa Bukan Membengkakkan Menganggarkan Biaya Yang Lebih Besar Berapa Triliun 11 Komah Berapa Triliun Sehingga Anggota DPR Kemarin Kaget Kenapa Membengkak Laki Dari Yang Awalnya 6 Triliun Nah Itu Yang Disebut Voice Yaitu Kritik Yang Jujur Sehingga Bunyi Itu Bukan Noise Yang Ada Arahnya Itu Itu So Voice Itu Kritik Yang Jujur Yang Bunyi Bukan Seperti Noise Noise Yang Bersifat Mengganggu Yang Tidak Ada Arahnya Ini Saya Baru Tau Itu Bedanya Voice Dan Noise 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 Gangguan Jadi Bukan Apa Semacam Pandangan Pandangan Yang Memblem Noise Itu Yang Gak Ada Argumentasinya Bukan Soal Kita Itu Soal Istana Oke Saya Tambahkan Soal Voice Dan Noise Tadi Sekarang Ini Ada Satu Voice Yang Saya Kira Ini Mewakili Kepentingan Banyak Sekali Para Pekerja Kita Berkaitan Dengan Jaminan Hari Tua Kemarin Yang Permanaker Berkaitan Dengan Jaminan Hari Tua Petisinya Itu Sekarang Untuk Menjabut Permanaker Itu Sampai Sampai Tadi Malam Sudah Lebih Dari 300 Orang Saya Kira Ini Salah Satu Petisi Yang Didukung Oleh Banyak Sekali Elemen Kita Menyadar Itu Yang Terlibat Banyak Sekali Dan Kemudian Ada Misalnya Saya Membaca Mem itu Disebutnya Dengan Foto JHT Jahat Jaminan Hari Tua Dan Fotonya Pasang Foto Menaker Trans Menaker Sorry Bukan Menaker Trans Jadi Menurut saya Yang Begini Sangat Menarik Jadi Harus Kalau kita Disikapi Dengan Santai Ternyata Oh Iya Kalau JHT Jaminan Hari Tua Bisa Disikap Jadi Jahat Kemampuan Kita Untuk Membuat Istilah Baru Juga Berkembang Terus Dan Itu Mestinya Mengandaikan Kemampuan Berfikir Yang Tajep Jadi Masyarakat Sipil Tidak Bakal Kehilangan Kemampuan Untuk Mengkritik Baik Melalui Talk Melalui Petisi Segala Macam Itu Sekali Lagi Seharusnya Pemerintah Itu Paham Bahwa Rakyat Itu Tidak Suka Dengan Cara Nipu Karena JHT Itu Betul Nipu Sembuny Sembuny Sembunyikan Dan Belum Ada Pembicaraan Dengan DPR Tiba Tiba Diajukan Ini Rocky Grung Menganggap Penipuan JHT Itu Karena Belum Digarap Oleh Pihak Pihak Yang Terkait Terus Kemudian Ketok Palu Kira Kira Begitu Dan Rakyat Atau Sivil Society Diakini Rocky Yakin Dan Percaya Tidak Mungkin Kehilangan Kemampuan Untuk Berpikir Kritis Terhadap Perkuasaan Dengan Alasan Ini Namanya Jaminan Hari Tua Oleh karena Itu Diambil Di Hari Tua Jadi Memayangkan Cara Dia Membuat Analogi Jadi Kalau Hari Tua Jadi Kalau Tuanya Sampai 200 tahun Kedepan Nanti 200 tahun Diambil Jadi Sekali Lagi Kita Mesti Sebalik Pada Poinnya Bahwa Upah Buru Itu Dijaminkan Untuk Kepentingan Dia Kalau Dia Mengalami Kesulitan Ekonomi Itu Kalau Kesulitan Ekonominya Datang Sebelum Dia Hari Tua Dia Berhamput Ambil Jadi Jangan Pakai Seolah Hari Tua Itu Semua Orang Hari Tua Berbeda Bisa Orang Hari Tua Dalam 30 tahun Hari Tua Karena Pensiun Atau Dapat Penyakit Sehingga Dia Mesti Berusaha Bikin Bisnis Sendiri Gak Bisa Kerja Lagi Dia Mau Pakai Dana Yang Dia Simpan Itu Jadi Sekali Lagi Soal-soal Beginian Yang Bikin Noise Sebetulnya Gak Mampu Untuk Melihat Substansi Itu Lebih Gila Lagi Menteri Ternaga Kerja Tidak Pro Ternaga Kerja Itu Lebih Noise Lagi Kalau Ada Diledeng Jangan Terlalu Marah Jangan Baper Kenapa Karena Justru Menunjukkan Orang Yang Bisa Menertawakan Diri Sendiri Itu Menertawakan Situasi Kita Itu Secara Kejiwaan Sehat Betul Orang Yang Bisa Menertawakan Diri Sendiri Atau Menertawakan Situasi Seperti Ucapan Hersu Beno Arief Jurnalis Senior Itu Orang Yang Sehat Orang Yang Stabil Keseimbangan Jiwanya Itu Betul Juga Canggih Juga Itu Hersu Beno Jadi Mestinya Pemerintah Bersyukur Rakyat Guenya Walaupun Dalam Situasi Yang Begini Stressful Tapi Tetap Sehat Ya Ini Pemerintah Ini Kalau Lihat Rakyat Itu Kayaknya Ngebuang Muka Sebetulnya Karena Semua Takut Natap Mata Rakyat Karena Merasa Bahwa Rakyat Sedang Meluding Memang Sedang Dituding Karena Dungu Itu Intinya Jadi Ini Kasar Dia Pakai Kata Dungu Jadi Pemerintah Memang Semua Yang Di Pemerintahan Itu Membuang Muka Aja Melihat Rakyat Mereka Takut Melihat Rakyat Karena Rakyat Memang Punya Sikap Yang Apa Kata Tadi Pro Dia Selalu Atau Menganggap Keputusan Keputusan Politi Pemerintah Itu Keputusannya Policinya Itu Dungu Jadi Akhirnya Pemerintah Itu Takut Sendiri Dengan Rakyat Karena Keputusan Keputusannya Yang Keliru Yang Tidak Pro Rakyat Sebenarnya Rakyat Mereka Kalian Autoriter Mereka Cuma Kalian Dungu Jadi Udah Nggak Usah Anggap Rakyat Menyimpan Dendam Rakyat Jadi Rakyat Ini Ingin Sejahtera Ingin Hidupnya Sejahtera Kesehatannya Terjamin Pendidikan Terjamin Makan Minumnya Terjamin Ada Harapan Yang Digantungkan Pada Pemerintah Jadi Rakyat Sebenarnya Tidak Menyimpan Dendam Tapi Karena Harapan Itu Tidak Bisa Dijawab Di Respon Atau Ditunaikan Harapan Harapan Rakyat Itu Oleh Pemerintah Yang Pemerintah Sekarang Sehingga Rakyat Itu Istilahnya Begitu Keras Mengecam Pemerintah Sebenarnya Seolah Dendam Tapi Dia Sebenarnya Tidak Dendam Menurut Perspektif Rakyat Itu Sebenarnya Menyimpan Harapan Ini Sebetulnya Soalnya Simpel Bahwa Kalau Berjanji Itu Ya Dibetikan Supaya Rakyat Tidak Nyingir Ini Baru Tahap Nyingir Walaupun Konsilidasi Sosialis Obedien Sudah Ada Dimana-mana Di Seluruh Wilayah Dimana Ada Pertambangan Sekarang Uprice Timbul Kegoncangan Di Seluruh Tempat Dimana Ada Problem Tanah Sekarang Muncul Sebagai Problem Sosial Jadi Itu Yang Mesti Dipahami Ini Ini Bukan Suara 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 Yang Benar Jadi Saya Teringat Karena Ada Bicara Soal Social Based Kebetulan Kemarin Kemarin Ada Seorang Mantan Menteri Pak Jokowi Yang Mengecat Saya Soal Kaitan Dengan Jahat Jaminan Hari Tua Tadi Dia Dia Melihat Ini secara Proposhional Dia bertanya pada saya. Ini kan sebenarnya ini ya, kalau memang dia pelajari, ini sebenarnya niat pemerintah itu baik. Dia mengomong apa, ada supaya para pekerja nanti di hari tuanya itu ada jaminan hari tuanya. Tetapi mengapa ya kemudian niat-niat baik ini tidak bisa dikomunikasikan dengan baik dan selalu juga direspon secara tidak baik juga oleh publik. Jadi dia melihat memang ada satu yang terjadi yang Anda sebut tadi sebagai ini social disobedience atau mungkin yang kita bisa sebut karena pangkalnya dari public distrust. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah salah benar itu tetap salah. Apalagi kalau salah kan gitu. Ya memang udah kehilangan kepercayaan distrustnya udah jalan. Misalnya kemarin saya lihat video dari manusia merdeka ITU yang ada di titik 0 di kota. Dan kita bayangkan misalnya ternyata begitu keadaan titik 0-nya bandingkan dengan titik 0 yang ada di laptopnya Pak Jokowi. Kan itu keren banget kan. Ada air mancur, ada pertamanan segala macam. Jadi titik 0 yang disebut sebagai calon Ibu Kota Baru di laptopnya Pak Jokowi beda dengan titik 0 yang didatangi langsung oleh saat tidur. Sekarang orang mau percaya mana? Selama ini ternyata ada noise yang datang dari istana. Seolah-olah titik 0 itu adalah surga. Ternyata itu adalah pusat kekacauan baru nanti tuh. Karena soal anggaran, soal gempang tinggi hak rakyat disitu dengan hak pengusaha hutan. Jadi problemnya disembunyikan. Jadi kalau kita lihat laptop Pak Jokowi yang mengamalkan IKN itu itu betul-betul kok indah banget ya. Oke. Tapi itu kita cuma bisa lihat dalam 2 detik. Setelah laptopnya ditutup kita balik pada videonya saat tidur. Jadi ada poin penting disini. Pemerintah menurut Rocky Krung itu menyembunyikan atau lari dari persoalannya. Lari dari persoalan yang real. Itu problemnya. Di satu sisi pemerintah juga memang merasa banyak atau memang kehilangan apa istilahnya public distrust ya. Public sudah begitu tidak percaya terhadap pemerintah ya. Sehingga apa-apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kebijakan-kebijakan yang katanya baik ya dari sisi pemerintah ternyata di challenge begitu kuat seperti JHT dan juga tentang IKN di buku kota negara. Jadi begitu kontrasnya sehingga rakyat menganggap apa pun yang di ujapan di sana itu adalah sekenal ada di laptop jadi kita kembali ke laptop kalau kata saya kira jalan keluarnya sekarang Bung Roky kalau toh ini misalnya dalam waktu dua tahun bukan misalnya orang banyak pesimis dalam dua tahun kedepan dua setengah tahun kedepan akan terwujud setidak-tidaknya pemerintah bisa menyiapkan opsi lain karena ada opsi metaverse nah itu kan jauh lebih mudah disiapkan di sana kalau orang tidak bisa jadi terwujud tetap ada di metaverse bisa juga begitu jadi kita langsung paham oke kita sebetulnya sedang membangun metaverse tapi saya percaya juga itu bisa dilakukan sebetulnya di titik 0 itu ada prioritas yang harus dibangun yaitu kolam cebong kira-kira itu yang tidak bakal ada di metaverse itu cara satirinya Rogi Gerung yang membuat kuping istana selalu terbakar kepanasan oke sebelum kita juga menyumbang noise yang lebih banyak lagi kita mesti mengakhir perhitungan kita bang Rogi oke terima kasih terima kasih juga sudah menyajikan sesuatu yang indah di pagi hari ya PT 0% indah dan itu nah itu tempat saya ngobrol hari ini ya dengan itu betul-betul ya jadi itu suara alam yang lagi tapi problemnya memang indah itu gunung tapi dia backlight jadi wajahnya Rogi Gerung itu tidak seindah aslinya karena cahayanya berasal dari belakang ya moga-moga ya reaksi ini cukup memberikan sedikit tambahan atau perspektif atau barangkali juga gak ada gunanya maklumlah ya Tuhan Donat baru belajar bicara dan mencoba mereaksi orang yang terpandai di Indonesia yaitu Rogi Gerung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih